Halo teman-teman selamat datang di channel youtube saya Ini saya lagi gabut nih Jadi saya iseng aja nih jalan-jalan ke kota tua Batavia Saya naik KRL Turun di stasiun kota Saya selalu amaze nih sama stasiun kota ini Menurut saya ini klasik dan elegan Udah beberapa bulan saya gak ke kota tua Ternyata udah banyak perubahan nih Makin kece aja nih makin rapih Keluar stasiun sebenarnya kita bisa langsung nyebrang ke kawasan kota tuanya Tapi ini saya mau jalan-jalan dulu di pasar ASMK Saya notice ada perubahan di depan museum bang mandiri Kan biasanya tuh halter transnya kan di depan museum bang mandiri Nah sekarang itu udah jadi taman Tapi tamannya belum selesai semua sih Sebagian masih under construction Saya nyebrang terus di samping museum bang mandiri tuh Ada pasar nih Nah ini tuh namanya pasar ASMK Nah jualannya tuh ya pernah pernik aksesoris Ada mainan Terus banyak juga lat-alat tulis Tapi saya nyebrang lagi terus ke Yang namanya tuh jalan petak Tapi masih masuk kawasan ASMK juga sih Disini juga barang-barangnya yang gak jauh beda sih Aksesoris terus ada kembang api Banyak banget kembang api-kembang api gitu Mainan anak-anak Terus ada juga kayak hiasan-hiasan ulang tahun Hiasan natal Hempers Terus saya nemuin satu gedung nih yang unik banget nih Kesannya tuh kayak Chinatown banget gedungnya Ini namanya gedung merah Gedung merah pasar pagi ASMK Saya penasaran banget nih sama gedung ini Karena dari luar tuh unik Jadi saya coba masuk Jujur ini tuh baru pertama kali nih saya lihat Maksudnya main-main ke area ini tuh baru Pertama kali ini setelah sekian puluh tahun Saya tinggal di Jakarta Disini tuh jualnya ya sama aja sih Kayak ASMK nih kebanyakan plastik plastik Ada alat-alat hobi gitu Setelah itu kita menuju ke kawasan kota tuanya Disini juga banyak perubahan Jadi banyak yang pusat-pusat kuliner gitu Kita lihat dulu di Batavia Canteen ada apa makanan nih Menarik apa Ini salah satunya Batavia Canteen Jadi Di dalamnya itu kayak Food court gitu loh Ada AW Kalau misalkan mau fast food ya Terus di samping cafe Batavia yang terkenal banget itu Itu ada KFC ada Bobo Box Nah di kantor posnya itu Kalau kita masuk juga ada pusat kuliner UMKM Kayak begini Kalau dulu kan Lumayan jarang ya di dalam kawasan kota tuanya Paling yang di pinggir-pinggir jalan gitu Yang di luar nih kayaknya direlokasi nih Nah ini ada cafe baru Miu Batavia Cafe Saya coba masuk ke dalam Ini kayaknya lebih eksklusif Ini asik nih buat nongkrong-nongkrong Terus ada juga food court Ya masih samalah yang jualan UMKM Seperti ini Tapi saya putuskan buat makan di kedai seni Jakarta Ini saya udah beberapa kali makan disini Tempatnya tuh asetik Sebenernya ada lantai 2 nya Tapi ini saya gak ngambil gambar di lantai 2 ya Ini lantai 1 nya aja Makanannya tuh juga gak mahal Kayak ini es krim Rp27.000 Terus saya pesen nasi ayam crispy Pake sambal matah Cuma Rp33.000 Dan enak Emang disini tuh range makanannya itu ya Harganya sekitar Rp30.000 lah Ada yang Rp40.000 Makanan Terima kasih telah menonton 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 Oke teman-teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton